Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandu, gamer santu no game no life cuy ya tentunya di Artery Gear Fusion lagi, tidak ada habis-habisnya ya Artery Gear ini cuy ya, oke jadi di video kali ini gue akan bahas ya antara dua karakter yang sangat meta ya cuy untuk saat ini di PvE dan satu lagi karakternya itu di PvP ya lebih metanya cuman ada saran kalau yang satu karakter ini itu dia di dua itu dua PvP dua mode PvP dan PvE itu kayaknya lebih meta cuy siapakah itu dia adalah Ruri dan juga Grace cuy karakter yang meta ya sangat meta untuk saat ini cuy kenapa gue bilang meta ya karena di PvE sendiri banyak yang pakai si Grace cuy di PvE banyak banget pakai Grace ya di event Sinina ya itu karena emang Grace itu worth it buat clear story juga worth it banget makanya di sini Grace itu wajib ya di build temen-temen tapi kalau untuk B6 kalau menurut gue Grace itu sayang mending BL5 aja itu udah cukup karena dia di sini juga criticalnya juga udah lumayan sih kalau misalnya udah 100% ya ini belum gue pasang nih gearnya oke gue pasang dulu nah disini gue akan bahas cuy ya lebih meta mana ya antara Grace dan juga Ruri cuy tapi kalau menurut temen-temen itu pendapatnya Bang lebih meta si Grace Bang boleh silahkan cuy kalau di sini pendapatnya itu beda-beda cuy jadi gue disini cuman menyimpulkan aja cuy oke kita lihat dulu ya untuk Ruri mana Ruri gue nah disini nah ini kita lihat dulu ya untuk skillnya Ruri cuy nah jadi di si Ruri ini ya nah dia bisa ngasih damage ya 137,4% cuy untuk semua musuh all enemies atau AOE sarangannya sama kayak Grace ya cuman kalau di skill skill ultimate nya si Ruri ini dia itu bisa ngasih boost attack cuy yah 50% boost attack nah terus juga bisa dapat satu turn bonus cuy yah satu bonus turn untuk dirinya sendiri cuy gitu jadi jadi disini dia bisa ngasih boost attack sama satu turn cuy yah itu oke terus lanjut di skill duanya cuy disini dia bisa ngasih ya 90,2% damage untuk all enemies juga cuy dan juga mereduce cooldown untuk skillnya cuy yah jadi disini dia AOE yang untuk skill 1 dan skill 3 nya cuy nah untuk skill skill 1 nya si Ruri ini ya jadi skill 1 nya Ruri ini dia ngasih damage 106% cuy yah dan juga ehm disini ada efek enhancement invalid invalidation ya buff arno launcher efektif eh expect exticing no once bukan no anjir once once cuy yah jadi disini dia nggak bisa bisa untuk ketika si Ruri ya dia ngasih skill ke musuh terus dapet debuff dari Ruri kayaknya si musuhnya itu nggak bisa dapetin buff lagi cuy yah kayaknya sih seperti itu yah kalau misalkan gua salah bisa dikoreksi di kolom komentar cuy Oke jadi itu untuk skill Ruri nah disini gua akan bahas untuk kelebihannya si Ruri kelebihan si Ruri itu ya jadi disini dia bisa ngasih si bus attack ya udah gue jelasin kan di skill tiganya terus disini kalau misalkan si Ruri ultimate musuh dan juga bisa ngasih critical hit ke musuhnya dia langsung dapat bonus satu tren ya tuh tapi kalau misalkan si Ruri nggak bisa ngasih critical bonus trennya itu nggak bakal aktif cuy jadi kalau misalkan mau dapet satu tren buat si Ruri kalian harus sebisa mungkin si Ruri nya itu ngasih critical ya ke musuhnya gitu cuy pasti dari kalian itu ada yang pernah ya si Ruri nya itu nggak nggak jalan dua kali kok nggak jalan dua kali Bang ya itu karena si Ruri nya nggak bisa ngasih critical ya buat musuhnya cuy gitu makanya dia nggak jalan dua kali Nah kalau misalkan dia udah ngasih critical terus jalan dua kali baru kan dia langsung skill 2 cuy gitu Oke kita bakal lanjut ke Chris nah di skill timet negris ini dia nggak bisa ngasih buff atau debuff ya di sini dia cuman ngasih ultimate damage sebesar 137,8 persen cuman di si kelebihannya si grace ini dia bisa ngeredus ultimate nya cuy setiap ada musuh yang mati itu ultimate yang bakal ngeredus lagi cuy ya jadi bisa dibilang kayak unlimited la ultimate nya cuy kalau misalkan ada musuh yang mati kalau musuh nggak mati ultimate nya si grace itu nggak bakal keredus cuy ya gitu dan untuk di sini pasifnya ya pasifnya ini dia 50% critical chance dan critical resistensinya itu bakal ningkat cuy ya di skill satunya dia ngasih 164,6 persen damage ya terus bisa ngeredus all the skill ya ngeredus skillnya si grace cuy gitu untuk skill satunya nah jadi ya dari kedua karakter ini antara ya grace sama si Ruri ya jadi menurut gua yang paling bagus ya yaitu adalah si Ruri kok Ruri Bang kenapa Ruri jadi gini cuy ya Kenapa gua pilih si Ruri lebih bagus daripada grace ya bukan karena si Ruri bintang 4 grace bintang 3 bukan cuy ya karena si Ruri itu untuk skillnya lebih bagus cuy lebih efektif ya buat clear musuh memang untuk si grace itu kalau satu kali ultimate satu kali ultimate itu kalau misalkan damage nya si grace itu gede criticalnya critical damage segede itu pasti satu kali ultimate langsung rata emang cuy cuman kalau misalkan musuh HPnya udah tebel ya udah tebel terus musuh di ultimate nggak mati ya itu langsung kalian langsung dibantai balik sama musuh cuy ya Nah sedangkan kalau misalkan si Ruri ya kalau kalian ultimate dan critical nih misalkan terus musuhnya nggak mati darahnya setengah nah tapi kalian critical Nah kan masih ada skill 2 cuy ya ngasih ada skill 2 itu kalian bisa ngasih damage lagi cuy udah gitu Aoi juga ya makanya disini gua bilang si Ruri lebih efektif ketimbang si grace cuy ya makanya gue sering pakai si Ruri di pvp ya ketimbang si grace memang banyak sih yang pake grace di pvp cuy ini kita coba aja ya di pvp sini kita langsung gasken ini 28000 doang nih ini 8000 juga Oke deh kita bakal coba dulu ya Nah disini gua udah bawa Ruri sama Grace ya kita lihat dulu gila apakah udah gua setting apa belum nih aku udah belum setting oke udah setting ya kita coba satu-satu ya dari ultimate yang masing-masing cuy oke Aduh apaan nih Aduh beli deh gue beli tuh gila sempet-sempetnya Oke kita coba lihat ya di sini gua lebih milih Ruri ketimbang grace cuy ya coba kalian komen di bawah ya kalian pilih siapa Ruri atau grace cuy dan tulis juga alasannya kenapa kalian pilih grace kenapa kalian pilih Ruri alasannya cuy kita coba ultimate-nya buat si grace ya ini sih musuhnya udah pasti mati ya karena dia BP nya kecil udah pasti satu kali ultimate juga mati sama si grace nih tuh sisa nah ini dia bakal ngeredus lagi ya ultimate-nya karena ada musuh yang mati cuy oke ya langsung kita ultimate lagi ya ini kenapa delana mati tahu sendiri ya si dela itu darahnya tebel cuy nah cuman kalau misalkan si grace nggak bisa ngekill musuh ya dia nggak bakal bisa jalan lagi cuy ya gitu ya jadi kita udah lihat ya untuk grace kita lanjut coba buat si Ruri cuy coba coba si Ruri Ruri ya siapa tahu disini temen-temen ada yang ngebuild Ruri juga ya karena emang GG si Ruri cuy gue sering pakenya si Ruri cuy ya kita coba ultimate Ruri ya terkasih dulu nih skill 2 alis ke Ruri set setel limet apakah mati set 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 oke nah ya sama ya sama aja kayak si grace jalan dua kali lagi nah ini aoe cuy sama juga oke tuh cuy ya Aoe juga buset sakit banget ya kosong empatnya bread nice ya gitu cuy sama aja cuman lebih efektif Ruri cuy karena si Ruri walaupun musuh nggak mati cuman kalau misalkan critical dia tetap jalan cuy sama aja ya sih 11 12 lah ini dapat 17000 lagi nih BP nya nih ya kita lawan nanti aja deh ya Nah cuy jadi kayak gitu cuy ya lebih bagus Ruri bukan lebih bagus ya lebih worth gitu cuy lebih efektif si Ruri ketimbang si grace cuy kalau menurut gua ya jadi disini kita beda-beda kali ya pendapatnya ada yang bilang grace bagus dan yang lalu lebih bagus cuy jadi untuk keduanya sih memang worth it juga sih kalau misalkan teman-teman mau build ya nggak apa-apa untuk grace nah grace bisa ditaruh buat TV Ruri bisa ditaruh buat pvp gitu cuy bebas cuy ya jadi gitu cuy ya antara dua karakter komentar ini menurut pandangan gue itu bagus Ruri ya jadi menurut teman-teman semua bagus mana cuy silahkan tulis di kolom komentar Oke jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy ya video kali ini dan juga jangan lupa buat temen yang belum subscribe cuy bisa di subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasi jadi kalian bisa tahu ya kalau misalkan gua update arteri gear video arteri gear terbaru dari gua cuy ya oke temen-temen semua jadi kayaknya cukup sampai sini jangan lupa di like comment dan subscribe cuy ya gua nandut pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya kemina toriko ni no te shimai waki to kono natsu wa juhu 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 no mo to uasa no dreaming ga wazureta isu de maki mati watu tae de shimai wai itsu kak su na yume ya ya